Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman berjubah kembali dengan channel youtube saya Saya Pruyat Ya teman teman Senang sekali bisa terus Mengudara Bisa terus memberikan informasi Memberikan Tontonan dan memberikan Pawasan Untuk kita bersama Baik untuk teman teman dan untuk saya sendiri Saling Belajar ya teman teman Saya juga disini youtuber permula Danori permula Di dunia Aquarium terutama Aquarium air laut ya teman 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 Langsung saja Pembahasannya kali ini kita adalah Tentang Karang cengkeh Ya teman teman Karang cengkeh ini Karang yang Sangat cantik Dan Mudah sekali Perawatannya teman teman Selain cantik Selain cantik Mudah perawatannya Karang cengkeh ini juga tidak Rewel Dan bisa ditempatkan di mana saja Untuk posisi penempatannya bisa di dasar Seperti ini Ini saya tempatkan di dasar Pasir ya teman teman Kadang-kadang juga Oh saya tempatkan di atas Pernah saya tempatkan di atas Waktu pertama saya beli Karena ada Posisi yang kosong Atau tempat yang kosong Jadi saya tempatkan di atas Jadi Tidak perlu bingung Untuk penempatan si Karang cengkeh ini ya teman teman Untuk arusnya Ini tidak Kena arus ini teman teman Tidak ada goyangan Atau tidak ada Arus yang Kencang Juga bisa ya teman teman Tanpa arus juga bisa Arus yang kencang juga bisa Dia sangat Sangat Simple Dan mudah Sekali Untuk Tipsnya Banyak ya teman teman Ada yang orange Ada yang hijau Kebetulan ini saya Tipsnya hijau Jadi Posisinya Lampu Yang Saat ini nyala Adalah lampu putih Biru Atau semua warna nyala ya Kita coba dengan lampu yang biru Warnanya akan semakin terlihat Tara Seperti ini ya teman teman Lampunya Semakin Lampunya kita ganti dengan lampu biru Full biru Jadi tidak ada warna lampu lain Selain lampu biru Sehingga warnanya pun Menyala Biru Ya teman teman Ini karang cengkeh Karang cengkeh Karang yang cantik sekali Seperti pohon palem Ya Untuk teman teman Apabila ingin Melihar karang cengkeh Atau Mungkin membeli Karang cengkeh Karang cengkeh Harus Di ini ya teman teman Harus diperhatikan Karang cengkeh ini Untuk di awal Susah Sekali Mekarnya ya teman teman Membutuhkan air Membutuhkan air yang dingin Ya teman teman Jadi teman teman Harus jeli Dalam melihat Atau Memperhatikan Di saat membeli Di sini ya teman teman Di sini ini Ada ini Ada batang ya teman teman Ada batang Jadi batangnya dia itu putih ya teman teman Batangnya itu putih Bening Seperti apa ya Seperti kapsul Jadi kalau teman teman Beli di penjualnya Dan sebelum Pada saat Karang ini belum Mekar Tolong diperhatikan Dia Harus warna putih Dan juga Gemuk ya teman teman Kalau gemuk Berarti dia itu Tentakelnya besar Dan nanti panjang Tinggi tinggi Tentakelnya itu tinggi ya Untuk Putih itu Menandakan dia itu Juga mudah mekar Apabila hitam Itu akan sulit Mekarnya teman teman ya Dan lebih baik lagi Lebih bagus lagi Kalau teman teman Melihat di penjualnya Itu sudah ini Sudah mekar seperti ini Maka Di tempat teman teman pun Akan Mudah mekarnya Cepat mekarnya ya teman teman Pencahayaan Cukup Pencahayaan Cukup Terang ya Atau medium Ke high ya teman teman Ya Jangan gelap Karena dia gelap Akan Kuncup nanti Seperti itu teman teman Bisa teman teman Tanyakan Untuk Lebih Lanjut lagi Akan saya bantu Apabila saya Memahami Atau Bisa saya bantu Itu sekitar Sekitaran Karang Cengkeh ya teman teman Sampai jumpa kembali Di channel youtube saya Dan Di video video saya selanjutnya Terima kasih Yang sudah subscribe Yang sudah mengikuti channel youtube saya Yang sudah support channel youtube saya Semoga Kita selalu diberikan kesehatan Ke panjang umur Dan keberkahan rejeki Yang melipah Salam Ripper Salam Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh